Tapak tangan hantu jilid sepuluh. Begitulah, nyonya ini terseduh-seduh, meratap, aku gagal mendapatkan singgak, Giam Leong. Tapi kau akan berhasil bila menangkap Xiao Hong. Majikan hutan iblis itu agaknya kerabat istana. Ia, ia pandai ilmu-ilmu ayah. Ia memiliki pulau He Mo Chiang yang ganas dan berbahaya itu. Kau hati-hatilah karena golok maut berada di tangannya. Ye Uye En ambruk dan kejang-kejang. Setelah ia menceritakan semuanya itu dengan susah payah dan banyak mengeluarkan tenaga maka tiba-tiba ia roboh dengan mata mendelik. Napas seakan putus. Dan ketika Giam Leong berseru menyambar istrinya nyonya itu ternyata menuding-nuding. Singgak, kau harus mendapatkan singgak. Atau, atau aku tak akan mati meram Ye Uye En. Nyonya itu menyeringai. Han Han melihat betapa nyonya ini tak tertolong lagi. Luka-lukanya terlampau parah. Dan ketika benar saja wanita itu menggeliat dan tersentak tertahan sekonyong-konyong ia roboh dan lu mulai dipelukan suaminya. Ye Uye En. Lengking atau teriakan itu demikian menggetarkan hati. Naga pembunuh, Giam Leong tiba-tiba menjerit dan memanggil-manggil istrinya itu. Pemuda buntung ini seakan tak dapat menerima kenyataan. Gemah suaranya dasyat menggetarkan tembok kota raja. Tapi ketika wanita itu lemas dan tewas dengan matel, terbuka maka si buntung itu terseduh-seduh dan mengguguk. Tangannya meremas-remas dan meninju tanah. Ye Uye En. Ku balaskan sakit hatimu nanti. Ku bunuh dan ku kerat jantung Jahanam keparat itu. Argah, pekek atau suara ini mendirikan bulu Roma. Naga pembunuh bangkit berdiri dan tangan kanannya bergerak. Sebatang pohon berderak terbanting. Dan ketika pemuda itu melepas mayat istrinya untuk berkelebatan dan mengamuk di situ, apa saja menjadi sasarannya maka tembok kota raja tak luput dari pukulan atau hantamannya. Dinding kota bergetar dan roboh. Tembok tebal itu runtuh. Dan ketika semua terkejut dan berlarian maka hanya Hanhanlah yang mampu mengatasi dan berkelebat menyambar lengan sahabatnya ini. Wajah si naga pembunuh itu ganas mengerikan. Giam Leong, sudahlah. Berhenti dan jangan mengamuk. Sudah dan tahan kemarahanmu ini des. Des tembok berlubang lagi oleh amukan si buntung itu. Giam Leong mendesis-desis dan siapapun yang melihat pasti seram. Wajah itu seperti setan. Namun ketika sebuah pukulan diterima dan ditangkap pemuda ini, Hanhan mencoba menyadarkan maka naga pembunuh itu tergetar. Hanhan terhuyung dan bercat. Giam Leong, ini aku. Bukan musuh. Sadarlah. Kau-kau memelajah hanam keparat itu. Kau berani menangkis pukulanku. Bagus, kau pun harus. Mati, anak muda. Mati dan mampu sewut sebuah pukulan menyambar lagi dan Hanhan terkejut bukan? Men, saudaranya ini ternyata hilang akal dan mati gelap. Ia tiba-tiba dianggap musuh. Dan ketika Kim Kang Chiang menyambar dan menghantam dasyat ia pun tak berani mengelak karena di belakangnya terdapat orang-orang lain. Giam Leong des dua pemuda itu mencelat. Mereka terlempar oleh pukulan masing-masing tapi Hanhan cepat mencabut pedangnya. Pejit Giam, pedang matahari adalah pedang pusaka yang menyilaukan mata. Pedang ini terang-benderang kuasa menyadarkan orang gelap. Dan ketika benar saja si buntung itu terbelalak dan sadar, terkejut maka Giam Leong mengeluh dan melihat Hanhan bukan majikan hutan iblis. Hanhan, pemuda itu lega. Hanhan sudah merasa ngeri kalau Giam Leong mengamuk. Tak ada yang dapat diandalkan lagi kecuali pedang mataharinya itu. Mereka sama-sama memiliki kepandayan tinggi dan hanya pedang itu yang dapat dipakai bertahan, meskipun dia tak mungkin merobohlan lawan karena betapapun Giam Leong saudaranya, anak angkat dari ayahnya pula. Dan ketika Giam Leong menyebut namanya dan pemuda itu lega, Giam Leong sadar maka Hanhan menyimpan pedangnya lagi karena si buntung itu menubruk dan mengguguk di atas dadanya. Hanhan, istriku, ia, tewas. Sabarlah sabar. Nasib sudah menentukan begitu, Giam Leong, tak ada lagi yang dapat merobah. Isterimu melanggar pesanmu. Ia sembrono. Kita harus bersabar dan jangan berduka. Tanda petik. Enak saja kau bicara. Enak saja kau menghibur. Aku tak dapat membiarkan semua ini terjadi, Hanhan. Aku akan membalas dan membunuh Jahanam keparat itu. Aku akan mencimcang dan menghirup darahnya. Ia akan kuganyang jantungnya. Hanhan mencengkeram rat-rat pundak sahabatnya ini. Ia sudah menduga semua kata-kata seram yang bakal mendirikan bulu Roma. Ia percaya akan semua ancaman itu. Tapi menggigil dan coba menyadarkan ia berkata, Giam Leong, tak ada sesuatu yang akan terjadi kalau tidak atas kehendak yang maha kuasa. Isterimu tewas, ini kenyataan. Tapi membalas dan membunuh berdasarkan dendam adalah salah besar. Ingat, ibuku juga rewas dibunuh, Giam Leong. Tapi aku tak mengancam atau mengutuk berlebihan. Ada akibat ada sebab. Marilah terima hal ini secara tenang dan bersikaplah jantan. Si buntung mengguguk. Kata-kata itu menghunjam hatinya karena teringatlah Giam Leong bahwa ibu Hanham pun terbunuh. Dibanding sakit hatinya maka sakit hati pemuda itu pun sama. Tapi karena diabukan Hanhan dan di dalam darahnya mengalir watak pendendam golok maut Sin Hao, mendiang ayahnya maka ia melepaskan diri tapi kata-katanya tetap menyeramkan dan dingin ketika berkata, Hanhan, kau bukan aku, dan aku pun bukan kau. Baik ku terima semuanya ini tapi sumpah demi langit dan bumi akan ku cincang Jahanam keparat itu. Aku tak mau sudah, atau aku yang mampus menyusul istriku. Hanhan menarik napas dalam-dalam. Kalau sudah begini tak perlu ia melayani lagi. Giam Leong bahkan kalap. Dan ketika ia diam tak menjawab maka Cheng Tong Hwasyo dan Ho Heng Tojin merintih selesai mengobati luka-lukanya. Mereka juga mendengar semua ceritanya itu dan ngeri. Sekarang mereka tahu bahwa golok maut dicuri orang. Giam Leong atau naga pembunuh ini bukan orang yang membunuh-bunuhi murid mereka, meskipun jelas pembantaian itu dilakukan dengan Giam Tu, golok maut. Dan ketika semua beranjak dan berdiri terhuyung maka Giam Leong telah menyambar mayat istrinya dan pergi tidak menoleh lagi kepada siapapun. Si buntung ini terlampau berduka oleh kematian istrinya. Hanhan juga tak menghalangi. Dan karena peristiwa ini bagai mimpi buruk yang datang tiba-tiba, semua begitu berubah maka pemuda ini pun berkelebat dan kembali ke Hekian Pang. Hanhan hendak melapor itu kepada ayahnya. Cheng Tong dan Ho Heng Tojin diminta berhati-hati. Dan ketika ketua Lutong dan Hong Tong itu mengangguk, mereka pun harus kembali dan menjaga para murid. Maka kejadian di pintu gerbang kota raja itu menjadi saksi bisu bagi tewasnya Giam Hu Jin. Tanda bintang. Tiga bulan sejak kejadian itu tak ada sesuatu yang istimewa. Dunia Kang O juga tenang. Agaknya setelah badai mengamuk beberapa saat dalam bulan-bulan terakhir ini maka badai akhirnya reda. Hekian Pang, tempat di mana Jutai Hiap tinggal juga tenang. Hanhan telah kembali ke sini dan bertemu ayah istrinya. Teng Siu menjerit ketika mendengar kematian Ye Uye Ien. Wanita itu hampir saja pingsan. Tapi ketika Hanhan menyambar dan mengingatkan istrinya itu, bahwa kandungan harus dijaga maka Jutai Hiap juga menghibur dan berbisik bahwa semuanya takdir. Sudah suratan, sudah nasib. Ah, kasihan Giam Leong dan mudah-mudahan anak itu dapat menguasai diri. Teng Siu mengguguk dan terseduh-seduh. Betapapun ia tak dapat melupakan itu. Ia tak dapat melupakan sahabatnya dan Ye Uye Ien adalah satu-satunya wanita paling dekat dalam hidupnya. Bahkan bersama wanita itulah dia melangsungkan pernikahan bersama-sama. Dia mendapatkan suaminya Hanhan sedangkan Ye Uye Ien mendapatkan Giam Leong. Mereka pernah sama-sama tinggal di Kunlun ketika dulu Jutai Hiap harus melamar mereka. Gurunya, Kim Sin Tojin, pernah bergurau bahwa mereka tiada ubahnya saudara kandung, bahkan lebih. Maka ketika kini wanita itu tewas dan ia benar-benar merasa kehilangan, padahal beberapa waktu yang lalu mereka masih bersama dan sempat tidur. Satu pembaringan makanya muda ini berduka selama sebulan dan ia menyatakan perkabungan pribadi. Suaminya tak boleh mendekatinya dahulu dan setiap malam wanita ini sembah yang asap hiu mengepul di kamar pribadinya dan pakaian putih dikenakan Teng Siu. Seng Daku, ayah mertua, menarik napas panjang dan diam-diam menyatakan berkabung pula. Selama sebulan dikibarkan bendera Hekian Pang setengah tiang. Para murid menunduk. Dan ketika sebulan lewat dan masa berkabung dihentikan maka bendera disimpan tapi Teng Siu minta agar satu dari semua bendera itu tetap ditancapkan di pulau, setengah tiang. Aku tak dapat melupakan ini. Aku akan mengenang kematian sahabatku sampai si pembunuh dapat dihukum. Aku minta agar satu di antara semua bendera itu tetap tertancap, Han Han. Aku akan berdoa dari sini agar Jahanam itu tertangkap. Hektometer, tak perlu berlebihan. Suasana berkabung sudah lewat, Siu moi. Kenapa mengingat-ingat juga? Aku dan seluruh Hekian Pang turut bersedih, tapi jangan larut dan tak kenal batas kau tak mau menuruti permintaanku. Han Han terkejut. Kau nekat? Bukan nekat, Han Ke, melainkan perwujudan dari rasa sedihku yang mendalam. Kau tancapkan sebuah bendera itu atau aku pergi dan mencari Jahanam pembunuh itu. Han Han terbelalak. Ia tiba-tiba melihat betapa sedih dan dalamnya rasa dendam di hati istrinya itu. Sebenarnya ia tak setuju. Tapi karena tak mau seng istri minggat dan mencari manusia berbahaya itu, terpaksa ia menancapkan bendera di tengah pulau. Maka seng ayah yang melihat itu berkerut kening. Seng istri sudah masuk ke kamarnya kembali. Apa itu, untuk apa? Kenapa kau tancapkan bendera di sana, Han Han? Bukankah masa perkabungan? Lewat. Teng siu yang memintanya, ayah. Ia minta agar sebuah bendera masih berdiri di sana sampai pembunuh itu terhukum. Ah, dendam berlebihan. Tak baik melihat itu karena setiap saat dapat membakar perasaan saja benar, tapi ia mengancamku, ayah. Ia akan pergi kalau tak ditancapkan bendera itu. Entahlah. Mantumu itu tiba-tiba saja bersikap keras dan amat ngotot. Hektometer-hektometer, aku kurang setuju. Tapi biarlah. Bagaimana rencana kita dan apa yang akan kau lakukan nanti? Apakah menunggu sampai bayimu lahir? Masih tiga bulan lagi. Hektometer, aku juga bingung, ayah. Bagaimana baiknya? Aku juga ingin cepat-cepat menemukan majikan hutan iblis itu sebelum Giam Leong. Aku tak suka Giam Leong bersikap kejam dan sadis. Aku menyerahkannya kepadamu. Tapi yang jelas tentu saja istrimu ku jaga baik-baik di sini. Atau bagaimana kalau aku saja yang pergi? Ayah mau mencari iblis itu? Eh, apakah sang kamu aku harus berpangku tangan saja? Ku pikir begitu juga baik, Han-Han. Kau dan istrimu di sini sementara aku yang gantian pergi. Tapi ayah tak mampu menandingi iblis itu. Jangan mengecilkan aku. Waktu itu Pek Jit Kiam tak berada di tanganku, Han-Han. Pedang itu kau bawa. Kalau waktu itu aku membawa pedang itu ku rasa aku mampu menandinginya. Ia memang hebat, dan justru aku penasaran karena dengan Pek Jit Kiam ingin ku coba lagi. Hektometer, bagaimana kalau aku saja yang pergi? Terserah, tapi kau harus menanti kelahiran bayimu. Kau lebih berkepentingan daripada aku. Han-Han bingung. Justru inilah yang membuatnya bingung selama ini. Sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Menurut Patut, dialah yang harus tinggal di situ sebagai calon ayah. Dia harus menunggui istrinya dan Teng Siu tentu lebih senang ditunggui dia daripada ayahnya. Maka ketika ayahnya bertanya sekali lagi dan dia menarik nafas maka pemuda ini menyerahkan kepada ayahnya. Terserah ayah sajalah, aku menurut. Kalau begitu besok aku pergi. Berikan Pek Jit Kiam padaku, Han-Han, dan kau jagalah Hek Kian Pang baik-baik. Han-Han melolos pedangnya. Pek Jit Kiam dia berikan dan Jutai Hiap menerima ini. Pedang itu adalah pedang yang hebat dan kalau tidak terpaksa tak mau ia mempergunakan. Dulu diberikannya kepada Han-Han tapi sekarang dipinjamnya. Ia akan pergi, pedang itu akan menemani dan dengan Pek Jit Kiam di tangan ia merasa tenang. Rasa penasarannya kepada majikan hutan iblis itu besar sekali. Dulu ia kewalahan karena pedang di tangan putranya. Sekarang ia akan memergunakan pedang ini lagi dan akan dicarinya lawan yang amat berbahaya itu. Maka bersiap dan menyerahkan pimpinan pada putranya pendekar ini pun meninggalkan Hek Kian Pang ketika keesokannya dia berpamit, baik kepada putranya maupun anak mantunya. Aku tak mau tinggal diam. Kalian berdua di sini dan biar aku bekerja. Han-Han harus menunggui kelahiranmu. Jaga diri baik-baik, thanks you, dan ikuti nasihat suamimu. Thanks you mengangguk, menahan tangis. Sebenarnya ia khawatir juga tapi Han-Han menghiburnya agar tenang. Ayahnya itu telah membawa Pek Jit Kiam. Pedang matahari itu sama ampungnya dengan golok maut. Maka ketika seng ayah pergi meninggalkan mereka, berkelebat dan melambaikan tangan maka hari itu. Hek Yan Pang dipimpin Han-Han. Tak ada apa-apa dua-tiga hari ini tapi hari keempat thanks you merengek. Nyonya itu menyatakan rindu kepada gurunya, Kim Shin Tojin. Dan ketika Kian Harir ngekannya Kian bertambah, Han-Han berkerut kening. Maka nyonya itu minta bagaimana kalau seorang dua orang anak buah Hek Yan Pang diminta pergi ke Kunlun untuk menjemput kakek itu. Aku rindu, entahlah aku rindu kepada Suhu. Utuslah seorang dua orang murid ke Kunlun, Han-Ko. Biarlah Suhu datang karena semalam ini aku mimpi tidak enak kau mimpi apa. Tanda petik. Suhu datang menghunus pedang, tubuhnya berlumuran darah. Aku ngeri, takut. Han-Han terkejut juga. Mimpi itu benar-benar tak enak dan pantas kalau istrinya gelisah. Ia mengangguk dan kemudian memasuki kamar. Dan ketika pemuda itu duduk bersilah dan memejamkan mata, menunjukkan konsentrasi ke Kunlun maka Han-Han memanggil kakek itu lewat getaran suara batin. Ilmu ini pernah dipelajari Han-Han dari gurunya Im yang cincin yang sakti. Dengan getaran suara batin ia dapat menghubungi seseorang dari jauh. Tapi ketika ia tak mendapat sambutan, suara panggilannya lenyap begitu saja maka ia tertegun dan bangkit berdiri. Istrinya terbelalak dan memandang perbuatannya dengan heran. Kau bikin apa, kenapa tidak memanggil seorang murid? Hektometer, aku mencoba menghubungi gurumu. Si Umoy, kalau ia dapatku kontak untuk apa jauh-jauh mengutus murid? Aku sudah ke Kunlun, tapi tak ada. Maksudmu, gurumu tak ada di sana, mungkin keluar. Coba nanti kuhubungi lagi dan jangan terburu-buru. Teng Siu berseri. Akhirnya ia sadar bahwa suaminya ini adalah seorang pemuda hebat. Kesaktiannya tinggi dan setingkat di atas gakunya. Tapi ketika sehari itu empat kali Han-Han gagal mengontak kakek itu, Kim Sin Tojin tak ada di rumah maka pemuda ini cemas dan berkerut kening. Teng Siu mulai tak enak. Bagaimana, apakah tak ada? Tak dapatkah kau menelusuri kemana kira-kira dia pergi? Ambilkan sebutir telur dan sehelai kain putih. Teng Siu gelisah. Ia ke belakang dan mengambil apa yang diminta, memberikan itu kepada suaminya dan Han-Han pun duduk lagi bersilah. Meta pemuda ini terpejam lebih rapat. Telur dipegang dengan hati-hati di telapak tangan. Lalu ketika dia membalik dan mengguncang telur itu keempat penjuru mendadak telur meloncat dan jatuh dengan posisi yang runcing di bawah. Ah, Hekian Pang. Ia sedang menuju Hekian Pang. Han-Han berseru dan membuka mata. Ia girang bahwa petunjuk akan kakek itu menuju tempatnya. Telur itu berdiri dengan posisi tegak. Tapi ketika ia berseru mendadak belasan murid menghambur dan berteriak-teriak. Kongcu, ada kakek luka parah. Ada tamu menyeramkan. Benar, dan ia mencari-cari dirimu, Kongcu. Juga si Yau Hu Jin. Maaf kami mengganggu dan kakek itu roboh di tepi telaga. Han-Han bergerak dari duduknya. Ia mencelat sementara seng istri pun melompat kaget. Tiga belas murid datang dengan tergesa-gesa dan muka pucat. Mereka ngeri. Namun ketika ia keluar dan berkelebat mencari tahu, satu di antara mereka dibawa terbang maka murid ini menggigil menudingkan telunjuk ke sebelah selatan. Di situ, di sana. Kami tak mengenalnya, Kongcu. Kakek itu mandi darah. Han-Han berkelebat dan memutar tubuh ke selatan. Ia berdebar dan tegang karena firasatnya menyatakan tidak enak. Thanks you, istrinya, tiba-tiba juga mengejar dan berteriak. Dan ketika di sebelah selatan tampak murid-murid Hekian Pang berkerumun, mereka menolong seorang kakek bermandi darah. Maka bagai ditusuk pedang Han-Han mengenal kakek ini, sudah dapat menduga. Kim Sim To Tiang. Murid Hekian Pang serentak mundur. Mereka pucat dan ngeri memandang kakek itu namun Han-Han sudah berkelebat dan mendorong mereka. Kakek itu terjelunguk di samping perahu, pakaiannya penuh darah sementara matanya mendelik lebar. Berulang-ulang ia hendak bicara namun yang keluar hanya ahuh saja, tak jelas. Dan begitu ia melihat Han-Han namun roboh terguling, kakek ini pingsan maka thanks you tiba di situ dan juga menjerit. Suhu. Gemparlah para murid. Baru mereka tahu bahwa itu kiranya Kim Sim To Jin, kakek atau guru dari Siao Hu Jin mereka yang sudah menjerit dan menubruk. Dan ketika mereka ramai memberi jalan, Han-Han sudah menyambar dan menotok kakek ini maka thanks you terguling-guling dan terseduh memeluk gurunya itu. Para murid pucat. Suhu, Suhu. Han-Han tertegun. Sejenak pemuda ini juga berubah namun tiba-tiba ia mendorong istrinya. Thanks you disuruh bangun sementara kakek itu dipondong. Lalu sekali dia berkelebat maka Kim Sim To Jin dibawanya ke rumah. Siu moi, guru mu luka-luka. Mari dirawat di dalam dan jangan biarkan di sini. Bantu aku, kita pulang. Thanks you mengguguk. Hampir wanita itu roboh tersandung batu namun Han-Han menyambar dan menangkap lengannya, berkelebat di bawah terbang. Lalu ketika pemuda itu menyuruh murid-murid yang lain tenang, sebagian disuruh berjaga maka Kim Sim To Jin, kakek itu dibawa ke dalam dan Han-Han tercekat bahwa luka kakek ini diakibatkan babatan golok maut. Daging dan kulit yang terkuak sudah kering darahnya dihisap golok maut itu. Ia korban majikan hutan iblis. Kim Sim To Tiang bertemu manusia jahannam itu. Thanks you tak mampu bicara. Ia menangis terseduh-seduh namun ketika Han-Han menyuruhnya membantu maka wanita ini pun mengangguk dan mengambil lobat dan pembebat. Luka Kim Sim To Jin cukup parah. Namun ketika Han-Han menotok dan mengusap kakek itu, kakek ini mengeluh maka tokoh Kun Lun itu membuka matu dan girang melihat Han-Han. Kau. Mana, mana thanks you. Aku di sini, wanita itu mengguguk. Aku di sini, suhu. Ada apa denganmu dan kenapa sampai bisa begini? Apakah kau bertemu majikan hutan iblis? Eh, oh haha, kau, kau tahu, thanks you. Kau dapat menduga? Pinto Pinto memang bertemu orang. Jahat. Dia-dia laki-laki berjubah hitam. Itu manusia jahannam itu. Dia majikan hutan iblis. Benar, Pinto aduh, luka-lukaku sakit sekali. Oh haha, tolong aku, Han-Han, miringkan tubuhku karena pinggangku ini sakit sekali. Han-Han bergerak dan membalikan tubuh kakek itu. Pinggang kakek ini luka besar dan luka itulah yang terasa perih. Kakek ini cukup menderita. Dan ketika dia menotok dan mengencangkan bebatan maka kakek ini bertanya di mana besannya. Aku tak melihat Jutai Hiap, di mana dia. Tanda petik. Ayah sedang pergi. Baru saja ia meninggalkan Hekian Pang, Lociampuwe. Harap kau beristirahat dan tak banyak bicara, Han-Han menjawab. Oh, aku ah, aku baru mendengar bahwa Juhujan tewas. Aku tak sempat berbelah sungkawa. Oh, benarkah ibumu tiada, Han-Han? Musuh menganggu dan membunuhnya Han-Han mengangguk, menahan perasaan yang perih. Aku datang untuk membuktikan ini. Tapi di tengah jalan, awdaku aku bertemu manusia iblis itu. Iya. Hebat. Aku, aku tak kuat menahan pukulannya. Dan Dania membawa golok maut. Nanti saja Lociampuwe bicara, Han-Han menekan dan mengusap dada kakek ini. Kau luka berat, Lociampuwe, beristirahatlah dan nanti saja bicara lagi. Tapi, tapi Pintro. Tanda petik. Suhu tak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kali ini Teng Siu bicara dan maju memegang lengan suhunya, air metal bercucuran. Sudah lama kami tahu tentang Jahanam itu, Suhu. Nanti sajalah kita bicara lagi dan harap Suhu tenangkan pikiran. Kakek itu terbelalak. Ia menyeringai kesakitan tapi mengangguk dengan napas terengah-engah. Tampak betapa ia menahan sakit yang sangat. Tapi teringat golok maut ia bertanya penasaran, memaksa diri. Teng Siu, golok maut itu, bagaimana, uhaha, bagaimana bisa berada di tangannya? Bukankah? Bukankah itu milik Giam Leong? Benar, Suhu, tapi golok itu dicuri. Giam Leong kehilangan senjatanya ini dan istrinya sekarang tewas. Yuyen juga binasa oleh golok maut itu. Apakah kakek ini tersentak? Yuyen, anak itu? Benar, Suhu, Teng Siu mengguguk dan tak dapat menahan diri lagi. Yuyen tewas dan terbunuh oleh golok maut. Anaknya hilang diculik orang pula. Ah, banyak kejadian buruk yang menimpa kami di sini. Jahanam itulah biang keladinya dan ketika kakek itu tertegun dan membelalakan mat selebar-lebar, kaget bahwa Yuyen tewas. Tiba-tiba ia mengeluh dan roboh terguling. Dadanya sakit sekali dan berita itu pun amat mengejutkan. Yuyen adalah gadis yang dulu dianggapnya sebagai anak sendiri, sama seperti muridnya ini dan tak pelak lagi kakek itu terkejut mendengar kematiannya. Dan karena ia sedang luka-luka dan tak ayal kakek ini bertambah parah maka tergulinglah kakek itu Kim Shin Tojin Ping San. Tak usah banyak bicara, tak usah banyak melapor dulu, Han-Han menegur, sibuk menolong istri dan kakek itu. Gurumu sedang menderita, si Umoy, jangan tambah lagi dengan penderitaan baru. Kau harus menahan diri dan nanti saja kita bicara lagi. Lihat, gurumu pingsan dan menyesal tapi tak terlalu menyalahkan istrinya pemuda ini menyuruh istrinya mundur dan melonggarkan baju si kakek. Seorang anak murid diperintahkan untuk mengambil ini itu dan akhirnya kakek itu sadar lagi. Tapi begitu ia memandang Han-Han yang ditanya adalah Ye-Uye-I-N. Anak itu ia tewas? Terbunuh oleh golok maut? Lociampuwa tak perlu bertanya dulu. Lociampuwa luka-luka. Biarlah besok kita bicara dan sekarang tenangkan pikiran Lociampuwa pada diri Lociampuwa dulu. Oha, benar-benar terkutuk. Aduh, aku menyesal sekali, Han-Han. Gara-gara lama tak turun gunung maka berita-berita baru pun tak pernah ku dengar. Aduh, aku terlalu mengurung diri. Han-Han mengusap dan menotok kakek itu. Akhirnya ia menyuruh si kakek diam dan tinggal beristirahat. Pembicaraan dapat dilakukan nanti setelah kakek itu mendingan. Dan ketika empat hari kakek ini beristirahat dan mendapat perawatan, untung di tempat itu tersedia obat luka dalam dan luar maka berceritalah kakek ini akan apa yang terjadi. Ternyata apa yang dilihat Han-Han benar. Pemuda itu tidak salah kalau gagal mengontak kakek ini. Lewat tenaga batin. Kim Sim Tojin meninggalkan Kun Lun. Dan karena kakek itu lama tak menengok mantu dan muridnya, ia heran kenapa Han-Han maupun Teng Siu tak memberi kabar. Maka kakek ini penasaran turun gunung. Lihat, biasanya enam bulan sekali kalian ke tempat Pintou. Tapi ini sudah setahun lebih. Siapa tidak penasaran? Pintou ingin tahu ini, Han-Han, dan Pintou juga rindu kepada Teng Siu. Heran bahwa kalian diam saja. Bukan begitu. Banyak hal terjadi di sini, Loh Chiampua. Pertama tentang kehamilan Teng Siu. Kedua tentang kejadian-kejadian mencekam yang mengguncang hati beberapa orang Kang O. Loh Chiampua barangkali ingat akan Bek, Klui Kong dan dua muridnya yang gagah itu, Keng Hon dan Sutong Tai Hiap. Nah, mereka ini tewas akibat kekejaman majikan hutan iblis, Loh Chiampua. Dua orang gagah itu tewas berikut istri-istri mereka. Hanya Pek, Klui Kong itulah yang selamat, dengan cucunya perempuan. Dan ketika kami di sini juga menjadi korban dari kekejaman iblis itu, Bibi Kibi dan beberapa murid utama tewas terbunuh. Maka ibu menyusul dan menjadi korban pula. Waktu itu kami berdua masih berbulan madu, belum pulang. Dan ketika kami pulang semuanya ternyata sudah berubah. Hon Hon menjawab, tak mau disalahkan kakek ini dan memberi keterangan kenapa dia lama tak datang. Dan ketika kakek itu mengangguk-angguk dan menyatakan mengerti, sekarang dia tahu duduk persoalannya. Maka dia melanjutkan. Ya ya, aku tahu. Sekarang Pinto tak menyalahkanmu, Hon Hon. Tapi waktu itu Pinto heran dan bertanya-tanya. Waktu itu Pinto hanya di atas gunung menunggu kabar. Pinto tak turun gunung lagi setelah kalian menikah. Tapi begitu Pinto turun dan tahu perkembangan dunia maka pertama yang Pinto dengar adalah tewasnya ibumu. Hon Hon mengaguk-angguk, menggigit bibir. Dan sekarang malah Pinto sendiri yang mengalami. Ah, kalau lambat sedikit Pinto melarikan diri mungkin Pinto juga sudah menjadi korban, Hon Hon. Dan yang membuat Pinto amat kaget adalah golok maut di tangan si jubah kelelawar itu. Ia hebat dan amat berbahaya sekali dengan golok itu. Pinto hampir tak percaya. Bagaimana Suhu dapat bertemu dengan Jahanam itu, Teng Siu mengepalkan tinju. Ceritakan ini biarku dengar, Suhu. Tapi sandarkan dulu punggungmu dengan bantal ini. Kau tentu lelah. Hektometer, kau anak baik. Terima kasih kaget itu mengangguk, menerima bantal dan menyisipkannya di belakang punggung. Memang ia merasa pegal-pegal dan cepat capai. Empat hari ini ia agak mendingan meskipun bukan berarti boros tenaga. Ia menghemat dan mengatur posisi tubuhnya sedemikian rupa agar tak cepat lelah. Maka ketika bantal itu membuatnya lebih enak, ia terbatuk dan bersinar mengingat kejadian itu kaget ini pun bicara lagi. Waktu itu Pinto sudah keluar dari Kunlun. Di sepanjang jalan Pinto mendengar ribut-ribut tentang seorang tokoh kejam yang konon membunuh-bunuhi murid-murid Lutong dan Hong Tong serta beberapa perguruan lain dengan menuduh Giam Lyong orangnya. Pinto mula-mula terkejut dan tentu saja tak percaya. Berita itu amat aneh bagi Pinto, tak masuk akal. Tapi karena Pinto meneruskan perjalanan dan ingin cepat-cepat sampai, Pinto ingin bertemu dengan kalian dan Ju Tai Hiap di sini maka tiba-tiba Pinto mendengar bahwa Ju Hujan tewas. Berita itu membuat Pinto semakin kaget lagi dan tersentak. Pinto berpahasangka buruk bahwa jangan-jangan Giam Lyong kumat gilanya. Anak itu bisa berbuat di luar dugaan. Pinto ngeri bahwa watak ayahnya yang ganas masih menurun. Pinto cemas dan khawatir sekali meskipun diam-diam Pinto juga tak percaya masa pemuda itu sekejam itu. Giam Lyong jelek-jelek adalah bekas putra angkat Hekian Pang. Perkumpulan ini pernah membesarkannya dan hanya karena curiga yang jelek Pinto jadi selalu berpahasangka buruk. Pinto gelisah. Dan ketika Pinto tiba di luar hutan tak jauh dari tempat ini maka berkelebatlah manusia iblis itu yang tahu-tahu sudah mencegat jalan di depan Pinto. Kim Simtojin mengusap keringat. Sampai di sini ia merasa ngeri dan seram, berhenti. Jelas tampak betapa kakek ini gentar. Mukanya yang pucat menunjukkan itu. Tapi ketika ia mengepal tinju dan bicara lagi maka ia meneruskan. Mula-mula yang Pinto dengar adalah gonggong serigala. Pinto anggap bahwa wajar saja bila sebuah hutan dihuni seekor dua ekor serigala. Tapi ketika suara itu ternyata dari mulut manusia iblis itu, dia juga berjongkok dan berdiri seperti anjing. Maka Pinto terkesiap dan mengira bahwa Pinto berhadapan dengan seekor siluman. Lalu apa yang terjadi? Teng Siu bertanya. Apakah suhu tidak menyerang manusia iblis itu tidak? Pinto terkejut dan tertegun. Pinto malah merasa seram. Baru kali itu Pinto menghadapi seorang manusia anjing. Dan ketika Pinto menjublak dan kaget seram maka orang itu bicara dan nada suaranya yang seperti gereng anjing itu membuat Pinto hampir tak melihat puluhan serigala datang dan berlarian. Teng Siu bersinar-sinar. Gurunya ini kembali berhenti bercerita dan mengusap keringat. Kakek itu tampak pucat. Rasa ngeri rupanya masih tersisa. Tapi ketika ia batuk-batuk dan meneruskan kisahnya maka kakek ini mengepal tinju, penuh marah. Waktu itu baru Pinto tahu bahwa tak kurang dari 70 ekor serigala sudah mengepung Pinto. Lolong atau suara anjing manusia iblis itu kiranya mengundang anak buahnya. Dan ketika anjing-anjing itu siap menyerang namun si jubah hitam itu berdiri lagi maka dia bertanya apakah Pinto adalah Kim, Simtojin. Benar, waktu itu Pinto tak tahu siapa dia, Han Han. Tapi melihat sikap dan gerak-geriknya Pinto tahu bahwa Pinto berhadapan dengan orang berbahaya. Hektometer, lalu suhu jawab bagaimana, Teng Siu bertanya. Tentu saja kuakui. Pinto tak perlu takut mengakui nama, Teng Siu. Tapi begitu mengaku mendadak orang itu menggonggong dan puluhan serigala itu menerjang Pinto. Hektometer, mengerikan. Manusia iblis itu memang raja serigala. Ya, dan Pinto terkejut sekali. Tapi untunglah, Pinto berkelit dan selanjutnya Pinto menghajar binatang-binatang itu. Tapi ada yang mengerikan di sini, Han Han. Dua ekor di antaranya kebal dan tahan pukulan. Binatang itu selalu bangun dan menerjang lagi setiap terbanting. Han Han mengangguk. Ia juga telah mendengar ini dan tak kaget atau heran mendengar itu. Majikan hutan iblis itu memiliki ilmu hitam di mana binatang yang disayangi akan dimasuki atau diberi ilmu hitamnya ini. Serigala yang dimaksud akan kebal dan tahan terhadap bacokan senjata tajam, apalagi hanya pukulan atau tamparan biasa. Kalau biangnya tidak dilumpuhkan binatang itu akan tetap memiliki kekuatan hitam. Ini yang harus diketahui. Maka ketika kaget itu berhenti dan ia menarik nafas dalam pemuda ini pun berkata, Seharusnya lociampu menghadapi dulu manusia iblis itu. Dialah biangnya. Kalau orang ini tidak dilumpuhkan binatang-binatang itu pun tetap memiliki kekebalan dan tak mungkin dibunuh. Benar, Pinto mula-mula juga tak tahu, Han Han. Tapi setelah Pinto melihat betapa orang itu berkemak kemik dan meniup-niup sesuatu maka Pinto sadar bahwa serigala-serigala ini di bawah pengaruh ilmu hitam. Tapi orang itu licik. Ia tak mau didekati karena setiap Pinto hendak mendekatinya maka ia menyingkir dan anak buahnya menghadang. Susah, ia hendak menghina dan mempermalukan Pinto dengan melawan anjing-anjing hutan itu dan betapa hancur nama Pinto kalau harus mampus dikeroyok anjing gila. Han Han mengangguk-angguk, sementara istrinya mengepal tinju. Sudah ada kejadian seperti itu, Su Hu. Dan mereka adalah Keng Hon dan Sutong suami istri yang tewas dikeroyok serigala. Murid-murid Peklui Kong Lociampuo itu akhirnya mati dengan malu yang besar karena tak mampu menghadapi anjing-anjing hutan. Dan bagi orang-orang gagah seperti mereka itu tentu kematian itu jauh lebih rendah ketimbang harus berhadapan dengan musuh tangguh. Yaya, sungguh memalukan kalau orang Keng Ong seperti Pinto harus mati dikeroyok anjing. Jauh lebih baik mati dikeroyok manusia daripada binatang. Kematian seperti itu sungguh hina sekali. Tapi ini bisa terjadi karena adanya serigala yang kebal itu. Kalau tidak ada binatang yang sudah dipengaruhi ilmu hitam ini tak mungkin orang Keng Ong seperti Lociampuo tak mampu membunuh binatang-binatang itu, biarpun mereka ada seribu ekor. Benar, itu yang membuat repot, Han Han. Yang paling mengerikan adalah binatang yang kebal pukulan itu. Bahkan, ketika Pinto mencabut pedang dan membacok mereka maka dua binatang itu tak apa-apa dan pincau hampir saja tergigit dan diserang yang lain. Manusia iblis itu benar-benar jahanam keparat. Murid-murid Hek Yan Pang juga bercerita dan berkisah yang sama. Serigala yang sudah dimasuki ilmu hitam tak berakal mempandibacok sekuat apapun. Bahkan aku juga membuktikan. Hektometer, kau sudah merasaknya, thanks you. Tentu saja. Jahanam itu datang bersama anak buahnya, Suhu. Dan aku serta Gak Ho bertarung mati-matian. Untung, ada banyak anak murid hingga kami dapat memukul mundur, meskipun Gak Ho hampir terluka dan menjadi korban. Hektometer-hektometer, hebat sekali. Manusia macam apa laki-laki itu dan ilmu apa yang dia punyai? Sejenis Beng Jong Kwe Ikang, Han Han menjawab. Ilmu hitam yang mendasarkan kekuatan pada memasuki roh binatang-binatang, lociampua, juga kadang-kadang dapat dipergunakan untuk manusia dan kalau sudah mencapai taraf seperti ini maka dunia bakal gempar karena siapa saja dapat dibuat kesurupan dan amat berbahaya karena dapat dipakai untuk saling bunuh hantar sesama sendiri. Beng Jong Kwe Ikang, tenaga setan penembus roh? Ah, pernah Pinto dengar tentang ini, Han Han, tapi konon ilmu itu dikatakan lebih mirip sebagai dongeng. Ya, dongeng, karena selama ini kita tak pernah membuktikannya. Tapi sekarang ada yang memiliki, lociampua, dan ilmu hitam ini amat berbahaya. Majikan hutan iblis itu agaknya belum mencapai tingkat mahir, buktinya yang dipengaruhi baru binatang saja. Tapi begitu ia mencapai tingkat paling atas maka manusialah yang dijadikan sasarannya dan siapapun tak bakal mampu melepaskan diri kalau sudah begini. Kakek itu berdiri bulu tengkutnya. Ia merasa seram dan ngeri. Bulu di seluruh tubuh tiba-tiba bangkit meremang. Bukan main jahat dan kejunya ilmu ini kalau sudah memasuki manusia. Siapa dapat melepaskan diri? Dan ngeri serta gentar membayangkan itu kakek ini batuk-batuk. Hon-hon, berbahaya sekali orang itu kalau begitu. Jadi bagaimana supaya kita dapat menghancurkannya? Suhu belum meneruskan cerita suhu, tengsyu tiba-tiba memotong. Masa bertanya kepada Hon-hon sebelum selesai bercerita. Hektometer, pintu, pintu akhirnya lari, kakek itu memerah. Pintu tak kuat menghadapi keroyokan hewan-hewan buas itu, tengsyu. Dan karena Hekianpang sudah dekat dan Pintu ingin minta pertolongan kalian maka Pintu meninggalkan lawan-lawan Pintu tapi manusia iblis itu ternyata menghadang. Jadi suhu mendapat kesempatan untuk bertanding? Ah, sebentar saja, hanya beberapa detik. Karena begitu anjing-anjing itu mengejar Pintu berhenti lari maka orang itu melompat mundur dan anak buahnya itulah yang menyerang lagi. Hektometer, Lociampua agaknya hendak dibunuh secara memalukan. Majikan hutan iblis itu memang sengaja menyuruh anjing-anjingnya untuk menyerang dan membunuh Lociampua. Ya ya, dan Pintu marah sekali. Tapi karena dua yang kebal itu benar-benar merepotkan, Pintu kewalahan maka ketika Pintu berhasil menghalau mereka lagi maka Pintu lari dan meninggalkan pertempuran. Sungguh panas muka ini kalau ingat itu. Baru kali ini Kim Sim Tojin yang disegani orang harus terbirit-birit di keroyok anjing. Han-han menyembunyikan senyumnya. Teng Siu, seng istri, mendelik dan mengepal tinju. Memang, memalukan bagi seorang tokoh macam Kim Sim Tojin ini bahwa dua kali harus terbirit-birit melarikan diri, bukan di keroyok lawan melainkan anjing. Siapa tidak malu. Dan ketika kakek itu mendesis sementara Teng Siu minta agar gurunya melanjutkan cerita maka kakek itu berkata lagi. Pintu benar-benar harus bertebal muka. Entahlah bagaimana kalau orang tahu akan ini, Teng Siu. Tapi apa boleh buat, Pintu bohwat, tobat, menghadapi serigala setan itu. Yang lain dapat Pintu bunuh tapi yang kebal itu benar-benar luar biasa. Mereka ini kesetanan, tak ada lain kecuali lari tapi lagi-lagi manusia iblis itu mencegat. Dan Suhu akhirnya bertempur. Pintu menjadi nekat. Teng Siu, apalagi setelah Pintu mulai luka-luka, apa yang Suhu lakukan? Melempar senjata rahasia. Pintu menghamburkan belasan pedang kecil untuk menghalau serigala-serigala buas itu. Pintu mengarah matanya. Dan ketika orang itu menjadi marah dan Pintu menerjang maka dia melepas pukulannya yang dasyat dan Pintu hampir muntah-muntah oleh bau amis yang menyambar. Hektometer, hemociang, hanhon berkata. Itu pukulan tapak hantu, lociampua, berbahaya dan memang amat menjijikan. Baunya amis dan amat mengganggu hidung. Ini pukulan keji yang amat berbahaya. Ya ya, benar. Dan Pintu tiba-tiba pusing. Pintu terlempar dan tak dapat menahan pukulannya yang dasyat itu. Suhu terluka. Pintu sesak nafas, Teng Siu, dan ketika Pintu bergulingan maka orang itu mengejar dan sinar putih di tangannya tiba-tiba membuat Pintu tersirap. Golok maut? Ya, golok itu. Pintu kaget bukan main dan hanya berkat gulingan tubuh kesana kemari Pintu berhasil menyelamatkan diri meskipun pundak dan pinggang Pintu robek terbabat. Teng Siu merah padam. Gurunya berhenti lagi bicara dan tampak betapa kakek ini menahan perih. Berbagai macam perasaan mengaduk dan hanhon mengangguk-angguk. Dan ketika kakek itu melanjutkan bahwa dengan senjata-senjata rahasia dia coba menghalau lawan, gagal dan semua pedang kecilnya patah-patah maka dengan telinga memerah kakek ini mengakhiri bahwa akhirnya dia melepas pitok Ciu, granat peledak. Pintu tak tahu lagi apa yang harus Pintu lakukan. Seumur hidup baru kali itulah Pintu mengeluarkan granat. Senjata itu biasanya untuk jalan terakhir, atau paling-paling pemecah jalan tembus bila Pintu tiba di tempat buntu. Tanya-na, di hutan itu Pintu keluarkan untuk menyelamatkan diri dan lari ke sini. Hektometer-hektometer honhon mengangguk-angguk, dapat mengerti. Caramu benar, locian pual, tak perlu malu. Lawan mengeroyok, dan lebih hina lagi perbuatannya. Ini sudah betul. Sayang aku pribadi belum sekalipun bersuah dan tak tahu secara pasti sampai di mana kelihayanya. Ayah sudah merasakan, juga syumoy. Tapi betapapun aku ingin merasakan dan menjajal sendiri. Kakek itu menahan runtuhnya air mata. Sekarang ia selesai bercerita dan warna merah semburat di mukanya. Kalau bukan kepada hon-hon tak mungkin ia menceritakan ini. Dia, tokoh kunlun harus lari terbirit-birit dikejar anjing. Mau ditaruh ke mana muka ini. Ingin rasanya ia mati ambles ke bumi. Tapi ketika hon-hon menghiburnya dan anak muda itu tak merendahkannya sama sekali, hon-hon lalu bercerita bahwa Pek Lui Kong maupun orang-orang Hong Tong dan Lu Tong juga tak mampu menghadapi laki-laki ini. Maka pemuda itu berkata tak usah dia malu terlalu dalam. Janganlah lociampual, ayah sendiri kewalahan dan mengakui kehebatan majikan hutan iblis itu. Kalau tak ada tengsyu di sini ayah tentu celaka. Untunglah, ada orang banyak di sini dan ayah masih dapat menyelamatkan diri. Tapi golok itu, senjata itu, bagaimana bisa di tangannya, hon-hon? Bukankah itu milik saudaramu Giam Leong? Benar, lociampual, tapi golok itu sudah dicuri orang. Laki-laki itulah yang mengambilnya. Dan ini terjadi ketika anak Giam Leong diculik Xiao Hong. Siapa itu Xiao Hong? Banci yang ada hubungannya dengan majikan hutan iblis ini. Kami hampir menemukan jejak tapi Yuyen keburu tewas. Ah, ceritakan itu. Benar, Pinto ingin tahu. Han-hon menarik napas dalam-dalam. Tak enak juga menceritakan kematian wanita ini. Yuyen adalah sahabat istrinya sekaligus istri Giam Leong, saudaranya. Tapi karena kakek itu adalah guru istrinya dan wajar bila ia menceritakan. Dan maka Han-hon lalu mulai kisah perjalanannya di kota raja. Ia menceritakan secara singkat saja dan hanya garis besarnya. Betapa ia mendengar Giam Leong dituduh membunuh-bunuhi murid-murid Hong Tong dan lain-lain. Dan betapa waktu itu pemuda itu dikejar sampai di gerbang pintu kota raja pula. Cheng Tong Hwesyo dan Ho Heng Tojin tak mau sudah memburu pemuda ini. Larinya Giam Leong ke kota raja disangka takut dan ingin menghindar, padahal pemuda itu hendak menyusul istrinya dan mencari Yuyen di sana. Dan ketika wanita itu muncul namun sudah bermandi darah, ketua Hong Tong dan Lu Tong tertegun. Maka barulah dua ketua itu sadar bahwa tuduhan mereka benar-benar salah halaman. Sebenarnya Giam Leong sudah memberitahu bahwa golok mautnya dicuri orang, dua orang ketua itu tak percaya. Dan ketika Yuyen bersimbah darah dan wanita itu terkena bacokan-bacokan golok maut. Maka barulah dua ketua ini percaya bahwa kata-kata Giam Leong betul. Mereka menyesal tapi Giam Leong sudah kehilangan istrinya. Hektometer-hektometer, keji. Dan anak mereka itu, bagaimana bisa terculik? Waktu itu Yuyen sendirian, Lo Chiampua, Giam Leong keluar. Dan ketika penculik membawa anak mereka maka yang lain datang dan mengambil golok yang ditanam Giam Leong itu, di makam. Hektometer, hebat. Dan Pinto selama ini hanya mendekam di gunung saja. Sekali turun malah hampir celaka pula. Aneh, kenapa majikan hutan iblis itu memusuhi Pinto? Bukankah Pinto dan dia tak saling kenal? Barangkali tak aneh, Lo Chiampua, kalau kita berpikir jauh. Kau adalah guru Teng Siu, dan Teng Siu adalah sahabat Yuyen. Dan karena Yuyen dianggap mengkhianati ayahnya, majikan hutan iblis ini konon masih kerabat istana. Maka hubungan atau pertalian di antara kita membuat kau dimusuhi dan tak aneh kalau kemudian kau hendak dibunuh. Hektometer-hektometer, dan dia hebat sekali. Pukulannya itu, eh, apa tadi? Hek Mo Chiang. Benar, Hek Mo Chiang yang dimiliki laki-laki itu luar biasa sekali, Han Han. Pinto tak tahan dan dua kali terbanting. Ayah juga tak tahan, bau amisnya itu mengganggu sekali. Tapi sudahlah, sekarang kau beristirahat lagi, Lo Chiampua. Aku di sini karena akan menjaga kelahiran bayiku. Tak lama lagi Teng Siu akan melahirkan, biarlah kau menjadi pengganti ayah dan sama-sama di sini dulu. Baik, tapi, eh, nanti dulu. Kau tadi bicara tentang anak Giam Leong, Han Han? Perempuan ataukah laki-laki? Dan siapa namanya pula? Shinggak, namanya Shinggak. Jelas laki-laki dan kami juga prihatin bahwa mereka harus kehilangan anak. Terkutuk, Jahanam itu sungguh terkutuk dan ketika hari itu Kim Sim Tojin beristirahat dan mendapat perawatan lagi, Girang bahwa Teng Siu akan melahirkan maka kakek ini menyembuhkan luka-lukanya di situ sambil menanti saat kelahiran. Teng Siu mulai sakit perut dan wanita ini menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Tak berapa lama kemudian benar-benar melahirkan dan Hekian Panggirang luar biasa. Mendengar kabar ini. Siaw Hujan telah melahirkan, bayinya sehat dan montok meskipun perempuan. Dan ketika Han Han menyambut kelahiran bayinya dengan wajah berseri-seri tapi Shing Istri cemberut dan tampaknya kurang suka maka pemuda yang sudah menjadi ayah itu heran. Kim Sim Tojin juga terbelalak dan tak mengerti. Hei, kenapa tak gembira, Siu moi? Bukankah kau sudah melahirkan dengan selamat dan tak kurang suatu apa? Lihat, anak kita ini montok sekali. Hektometer, perempuan. Aku tak suka. Aku lebih senang kalau anakku laki-laki, Hanko. Melahirkan perempuan rasanya seperti kurang pandai melayani suami. Ah, kata-kata apa ini? Lelaki perempuan sama saja, Siu moi. Bagiku mereka keturunan kita juga tapi aku lebih senang laki-laki, lebih puas. Hektometer, tak usah diributkan. Kim Sim Tojin maju bicara dan kakek itu telah sembuh. Aku seperti suamimu, thanks you, laki perempuan sama saja. Ada apa kau ini? Bukankah ini darah dagingmu juga? Tapi aku tak mau dikata bodoh, Suhu. Bukankah melahirkan anak laki-laki lebih terhormat bagiku, lebih dihargai? Orang mengatakan seorang istri bodoh kalau bayinya lahir perempuan. Haha, hehehe. Kau ini ada-ada saja. Eh, lelaki atau perempuan tak ada bedanya, thanks you. Kelakpun kau akan mendapatkan anak laki-laki. Suami dari anakmu ini kelak laki-laki. Benar, dan tak ingatkah kau kata-kata Yuyen? Hi, kita bisa berbesan dengan Giam Leong, siu moi. Anak Giam Leong akan menjadi anak kita juga. Lihat apakah ini tidak pantas untuk singgak. Wanita itu berseri. Tiba-tiba saja wajah thanks you berubah. Benar, ia teringat kata-kata Yuyen dulu bahwa kalau bayinya perempuan maka biarlah dijodohkan singgak. Mereka dapat menjadi orang tua dari anak masing-masing dan akhirnya bayi perempuan ini dapat diterima juga oleh thanks you. Wanita ini girang. Dan ketika dia bertanya siapa nama anak mereka itu, han-han gembira bahwa istrinya menerima maka pemuda itu pun menoleh kim simtojin. Biar lociampu ini saja yang memberi nama. Hitung-hitung hadiah untuk anak kita. Hektometer, aku? Wah, mana pandai mencari nama, han-han? Ayahmu lebih berhak. Biar ayahmu saja tapi ayah tak ada, lociampu pengganti orang tua kami. Kakek ini garuk-garuk kepala. Akhirnya ia tertawa dan terdesak, apa boleh buat lalu mencari sebuah nama dan berpikir. Dan ketika nama itu didapat dan ia memandang suami istri itu maka ia pun berkata. Baiklah, bagaimana kalau Giyok Chang? Giyok adalah batu permata dan Chang adalah hijau. Jadi Giyok Chang adalah batu permata hijau. Haha, bagus. Aku setuju, lociampuah, terima kasih. Baiklah, nama anakku adalah Giyok Chang dan mulai hari ini juga ia adalah Giyok Chang. Giyok Chang Teng Siu tertawa, menimpali. Bagus juga nama itu, Suhu. Terima kasih. Ketiganya tertawa gembira. Han-han lega bahwa istrinya kembali seperti semula lagi. Diam-diam ia tadinya khawatir melihat jalan pikiran istrinya yang tidak sehat. Memang tak dapat disangkal bahwa pada waktu itu wanita Han yang dapat memberikan keturunan laki-laki lebih dihargai oleh orang tua dan mertua, dianggap pintar dan pandai menyambung turunan. Maklumlah, laki-laki adalah penerus hubungan keluarga tapi Han-han sendiri tak sekolot itu. Bagainya sama saja laki-laki atau perempuan. Toh kelak mereka akan mendapatkan juga putra mantu, suami dari anak perempuan mereka. Dan karena putra mantu itu kelak adalah singgak, putra laki Giyom Leong maka Han-han tak merisaukan benar masalah anak perempuannya ini. Teng Siu masih dipengaruhi adat dan lingkungan sosial. Tapi begitu seng istri dapat menerima dan merekap pun tak ada geng jalan, Kim Sim Tojin tersenyum dan tertawa-tawa menimang bayi muridnya itu maka. Kakek ini berkata bahwa sudahlah sepantasnya apabila kelahiran itu dirayakan. Ia cucuku, juga cucu Jutai Hiap yang terkenal. Janggal rasanya kalau tak diramaikan. Hei, buat semacam pesta dengan kehadiran anakmu ini, Han-han. Biar semua orang bergembira. Han-han berkerut kening. Sebenarnya aku tak mau ramai-ramai. Suasana lagi prihatin, lociampua, masa harus berpesta. Eh, kau tak merayakan anak pertamamu ini. Kau tak menghargainya sebagai generasi penerus bukan begitu, hanya suasana lagi tak enak, lociampua. Biar sajalah semuanya ini dilangsungkan. Secara sederhana saja. Ia cucu Jutai Hiap, ia keturunan orang terkenal. Tapi aku tak mau ramai-ramai, atau biar tunggu sampai ayah datang. Kakek itu terbelalak. Lain dirinya lain Han-han. Pemuda itu tenang-tenang saja dan menyambut kehadiran anaknya itu dengan biasa-biasa. Ia tak tahu bahwa Han-han masih bersikap puas pada akan musuh dibalik kejadian demi kejadian. Dengan berpesta hanya akan membuat orang lengah saja, hilang kehati-hatian. Maka ketika ia penasaran dan mendekati muridnya, Teng Siu berkerut mendengar kata-kata gurunya itu maka wanita ini pun terpengaruh. Aneh suamimu itu, aneh dan membuat orang penasaran. Masa ia tak mau menyambut kehadiran anaknya dengan pesta, Teng Siu? Apakah mungkin karena anakmu lahir perempuan? Ah, aku si tua jadi penasaran dan tidak mengerti akan sikapnya ini. Giyok Chong adalah keturunan Jutai Hiap, masa begini sederhana disambut kelahirannya. Jangan-jangan karena ia perempuan. Hektometer, wanita itu juga panas, kecurigaannya timbul. Mungkin kau benar, Suhu. Suamiku barangkali kecewa anakku lahir perempuan. Ah, dulu sudah ku katakan bahwa aku pun tak senang anakku lahir perempuan. Biar ku temui dia dan ku tanya. Han-Han terkejut. Malam itu istrinya bermuka keruh dan tidak senang. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam ketika tiba-tiba istrinya duduk dan menyeret sebuah kursi, agak kasar. Lalu ketika mereka berhadapan terhalang meja, Han-Han berdebar. Maka pertanyaan yang membuat dia tercengang adalah masalah jenis kelamin anak mereka itu. Han-Ko, benarkah kau tidak membedakan anak kita laki-laki atau perempuan? Kenapa kau begini dingin-dingin saja dan tidak menyambutnya secara khusus? Maksudmu? Aku ingin bukti, Han-Ko, bahwa kau tersenyum luar dalam, bukan hanya di luarnya saja. Eh, eh, luar dalam bagaimana? Senyum tentang apa? Kau tidak menyambut kelahiran Giok Chong sebagaimana biasanya seorang ayah merayakannya. Jangan-jangan tawamu dulu bahwa tak apa-apa memiliki anak perempuan hanya semua saja. Kau pun kecewa karena aku tak melahirkan anak laki-laki. Eh, Han-Han terkejut, melompat bangun, seketika maklum bahwa guru istrinya ini telah menyatakan tidak puasnya kepada Teng Siu. Kau membicarakan soal yang pernah dibicarakan gurumu pula, Sui Moi? Apakah betul bahwa ini dari Kim Sim Totiang? Betul, tapi ia tidak salah. Giok Chong adalah cucu Jutai Hiap, Han-Ko, bukan cucu orang sembarangan. Kalau benar kau tak mempersoalkan laki-laki perempuannya maka seharusnya kau pun menyambut kehadiran anak kita ini dengan perayaan syukur. Tidak usah berlebihan tapi cukup kita dihakian pang sini. Hektometer Han-Han berkerut kening, tapi tiba-tiba tersenyum lebar. Kau jangan salah paham, Siu Moi. Aku betul-betul gembira akan kehadiran anak kita Giok Chong. Biarpun ia perempuan tapi aku cukup gembira. Hanya, kalau begitu rayakan ia. Kau harus membuktikan bahwa kegembiraanmu luar dalam seng istri memotong. Hektometer, kenapa sekarang? Aku tak keberatan, Siu Moi, tapi cobalah bersabar tunggu sampai ayah datang. Kenapa menunggu? Bukankah besok atau sekarang sama saja? Aku khawatir kau berkelit lidah, Han-Ko. Jangan-jangan karena benar anakku perempuan dan Teng Siu yang menangis dan terseduh lebih dulu akhirnya membuat Han-Han tertegun dan bingung. Han-Han mau menceritakan alasannya akan kekhawatiran majikan hutan iblis itu. Ia lebih baik menunggu sampai ayahnya datang. Tapi karena seng istri sudah menangis dan ia merasa didesak, memang sudah sepatutnya kelahiran anak mereka dirayakan meskipun hanya oleh murid-murid Hekian Pang saja akhirnya pemuda ini bangkit dan memeluk istrinya itu. Baiklah, baiklah. Kau jangan salah duga. Aku semata menjaga kehati-hatian tempat ini, Siu Moi. Aku khawatir akan adanya musuh dari luar. Kalau kau menghendaki begitu tentu saja aku tak menolak. Anak itu anakku juga. Tapi aku tak mau kehati-hatian kita lenyap. Jadi kau mau merayakannya agar kau tidak salah paham. Ah, salah paham apa, Han Ko, itu sudah sepatutnya. Kalau ada musuh mengganggu maka kau ada di sini. Takut apa dan Teng Siu yang gembira melepaskan diri akhirnya keluar dan berkelebat tertawa, tak tahu Han Hong dan dia mengeluh. Istrinya itu terlampau percaya diri. Ia boleh diandalkan tapi harap diketahui bahwa Pek Jip Kiam dipinjam ayahnya. Han Hong terlampau berhati-hati terhadap majikan hutan iblis itu, apalagi setelah sekarang memiliki golok maut. Dan ketika benar saja malam itu diadakan pesta, semacam syukuran atau sejenisnya maka Kim Sim Tojin yang terkekeh dan girang mendengar berita muridnya sudah melompat bangun. Haha, begitu? Suamimu sekarang sudah mau merayakan kelahiran anaknya? Bagus, haha. Bagus, Teng Siu, memang sudah seharusnya begitu. Masa cucu Jutai Hiap tak dirayakan kelahirannya meskipun hanya oleh kita sendiri. Ah, biar ku beritahu semua yang lain agar ikut merayakan kegembiraan ini. Nanti dulu Teng Siu melompat. Aku juga setuju dengan pendapat Han Hong, Su Hu, pesta jangan terlalu berlebihan. Sedang-sedang saja, tidak meninggalkan kewaspadaan. Betapapun suamiku khawatir musuh datang di saat kita lengah. Wah, kenapa takut? Buat apa mesti gentar? Suamimu setingkat di atas Gakumu, Teng Siu, beberapa tingkat di atas kepandaianku sendiri. Wah, biar saja iblis itu datang justeru dapat kita hukum. Kim Sim Tojin berkelebat dan terkekeh gembira. Sama seperti Teng Siu ia pun memiliki kepercayaan berlebihan kepada pemuda itu. Han Hong adalah murid Im yang cingjin yang amat sakti, kehebatan pemuda itu tak usah diragukan lagi. Tak ada pemuda sehebat itu. Tandingan Han Hong paling-paling giam leong, sinaga pembunuh itu. Maka ketika ia berkelebat dan seluruh Hekian Pang diberitahu anak murid bersorak dan tentu saja gembira menyambut itu maka malam itu juga terjadi kesibukan dan Han Hong mengerutkan kening. Tak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Jangan tinggalkan kewaspadaan dan harap kalian berhati-hati, ah, Chuan Muda ada di sini, Lo Chiam Pue Kim Sim Tojin juga ada di sini. Takut apa, Kong Chu? Kalau ada, musuh mengganggu sikat saja, habis perkara. Semua murid tertawa. Mereka juga memiliki kepercayaan berlebihan terhadap Han Han. Siapapun tahu bahwa Han Han melebih ayahnya. Mereka tak memperhitungkan bahwa yang ditakuti Han Han masuk akal. Mereka lupa bahwa majikan hutan iblis itu kini membawa golok maut. Teng Siu juga lupa bahwa pedang matahari suaminya itu dibawa juta hiap, pemuda itu sendiri. Maka ketika Han Han merasa waswas. Sementara semua orang sudah bergembira, memang pemuda itu berharap mudah-mudahan musuh tidak datang menganggu maka firasat atau perasaan pemuda ini ternyata benar. Sebetulnya, sejak istrinya menjelang melahirkan Han Han sudah menangkap getaran tidak enak. Tiga kali ia mendengar gonggong suara anjing namun hilang. Suara itu sayup-sayup sampai dan lemah sekali, jauh. Hanya berkat pendengarannya yang luar biasa tajam ia menangkap itu. Itu pun hampir disangkanya mimpi, maklum, suara itu selalu tepat tengah malam, ketika ia menjelang pulas. Dan karena suara-suara itu hanya dia yang dengar, istrinya dan Kim Sim Tojin juga tak mendengar apa-apa. Maka Han Han berdebar dan getar isyarat bahaya itu mulai memberi sinyal. Sebagai murid seorang tokoh sakti macam Im Yang Chin Jin yang hebat Han Han sudah digemleng untuk menangkap getar-getar bahaya. Suara itu biasanya berdenging di telinga kiri atau kanan. Dalam keadaan begitu seluruh simpul sarafnya tiba-tiba peka sekali. Han Han akan mampu menangkap isyarat bahaya sebelum bahaya itu datang, seperti misalnya hari-hari terakhir ini. Ia tak setuju bukan karena takut melainkan semata menjaga kehati-hatian. Ia harus waspada akan musuh yang ganas ini. Ia pasti akan berhadapan. Dan karena ia sudah berkali-kali mendengar kelihayan manusia iblis itu, ayahnya sendiri mengakui dan ia tak boleh menganggap penting. Maka Han Han tak suka ramai-ramai merayakan kelahiran bayinya itu. Bagainya alangkah lebih baik kalau nanti ayahnya pulang. Bersama ayahnya dia merasa kuat, apalagi pedang matahari sudah kembali di tangan. Tapi karena ia didesak Teng Siu timbul salah pahamnya, ia juga tak ingin dianggap takut hanya karena tak memegang pek jip kiam itu. Maka apa boleh buat ia menerima saja usul istrinya itu, yang sesungguhnya juga sudah dilontarkan Kim Sim Tojins yang harinya. Kau pemuda gemblengan, dan banyak orang pula di sini. Biarlah musuh datang kalau ingin mencari penyakit. Kim Tojins juga ingin membalas kekalahan dan Kim Tojins percaya dengan adanya kau di sini tak mungkin manusia iblis itu berani datang. Han Han tak menjawab. Lagi-lagi orang terlalu mengagulkan dirinya dan memberi kepercayaan berlebihan. Ia menghela nafas saja. Dan ketika malam itu para murid berpesa dan mendirikan panggung musik, bernyanyi dan bersukaria maka apa yang dikhawatirkan datang. Belum sampai tengah malam tiba-tiba saja para murid menguap. Aneh, musik dan bunyi tetabuhan tiba-tiba meredah. Hawa kantuk yang kuat menyerang tempat itu. Udara malam tiba-tiba juga menjadi dingin. Dan ketika para murid terduduk dan meletakkan mangkok piring mereka, seolah semua capai atau lelah maka yang ada di panggung tiba-tiba mendengkur dan alat-alat musik dibiarkan menimpa tubuh. Beluk-beluk-beluk. Murid-murid bergelimpangan. Kim Sim Tojin, yang tadi mengangguk-angguk dan santai mendengarkan bunyi tetabuhan tiba-tiba juga terantuk. Kakek ini menguap dan roboh terduduk, bersandar dinding. Tapi ketika ia tersentak dan kaget melihat diri sendiri, betapa bunyi musik tiba-tiba lenyap maka kakek itu mencelat dan kaget sekali melihat murid-murid Hekianpang sudah bergelimpangan dan mendengkur. Hei, apa ini? Bangun-bangun. Kalian tak aturan tidur begini saja. Hei, ayo bangun dan bereskan. Mangkok piring. Namun kakek itu terbelalak. Tubuh murid-murid Hekianpang yang diguncang dan disuruh bangun ternyata tak satupun mendengar. Mereka itu bahkan ngorok dan tenggelam semakin pulas. Dan ketika kakek itu terkejut dan heran serta seram maka dia merasa angin semilir dingin dan sekonyong-konyong ia pun terhuyung dan roboh terduduk. Thanks you. Han Han. Kim Sim Tojin segera maklum akan adanya serangan ilmu hitam. Ia melengking memanggil dua anak muda itu, mengerahkan segenap tenaga sebelum kemudian terguling. Kakek ini pun akhirnya tidur, mendengkur. Ia kena pengaruh sirep. Tapi ketika berkelebat bayangan Han Han dan pemuda itu terbelalak. Melihat ini maka thanks you, istrinya, roboh dan mendengkur pula di tempat tidur. Han Han terkesiap dan melihat betapa seluruh Hekianpang tiba-tiba sunyi senyap. Tak ada satupun murid yang sadar karena semua sudah ngorok. Pengaruh sirep yang kuat menerjang. Bahkan ketika ia mendengar jeritan Kim Sim Tojin dan berkelebat di panggung itu maka dirinya pun diserang angin dingin dan kantuk yang amat kuat. Demikian kuat hingga Han Han merasa kedua matanya mau menutup. Dan ketika ia kaget dan sadar akan musuh maka terdengarlah raung dan lolong serigala itu, kuat mengetarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.